Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel online zoo. Dalam dunia yang penuh dengan keanekaragaman hayati, ada sejumlah binatang yang memperlihatkan adaptasi luar biasa, memungkinkan mereka untuk hidup di dua lingkungan yang sangat berbeda secara efisien. Salah satu adaptasi yang menarik adalah kemampuan amfibi, di mana binatang tersebut dapat hidup baik di air maupun di darat. Tiga contoh yang menonjol adalah katak, salamander, dan aksolotl. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang kehidupan dan adaptasi mereka. Katak adalah hewan yang sangat khas sebagai amfibi. Mereka menghabiskan tahap awal kehidupan mereka sebagai berudu, tadpoles, di air, menggunakan insang untuk bernapas. Setelah metamorfosis, mereka menjadi katak dewasa yang dapat bernapas dengan paru-paru dan kulitnya ketika berada di darat. Salamander Salamander adalah amfibi dengan tubuh panjang dan ramping serta ekor yang panjang. Banyak spesies salamander menjalani kehidupan ganda, mulai dari tahap larva di air dengan insang, dan kemudian menjadi dewasa yang hidup di darat dengan paru-paru. Namun, beberapa spesies tetap menghabiskan seluruh hidupnya di air. Aksolotl Aksolotl adalah jenis salamander yang sangat unik karena mereka menunjukkan neotenia, yang berarti mereka mempertahankan karakteristik larva sepanjang hidupnya dan tetap hidup di air. Meskipun begitu, mereka masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berfungsi di darat jika diperlukan. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat betapa mengagumkannya kehidupan binatang-binatang amfibi seperti katak, salamander, dan aksolotl. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang sangat beragam menjadi pelajaran bagi kita tentang keajaiban alam dan pentingnya pelestarian habitat mereka. Semoga pengetahuan ini menginspirasi kita untuk lebih memperhatikan dan melindungi keberagaman hayati yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!